Dan pemirsa kami akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Putri Aryani, penyanyi asal Indonesia yang lolos masuk babak final ajang kompetisi pencarian bakat America's Got Talent 2023. Halo, selamat pagi waktu Indonesia, selamat malam waktu Amerika Putri. Selamat malam waktu LA. Putri selamat ya, akhirnya lolos ke babak final nih ya. Perjalanan menuju sekarang kan panjang banget. Terbangnya juga panjang banget. Terbangnya juga panjang banget. Putri, itu lagu kan lagu yang sudah fenomenal banget dibawain oleh U2. How do you feel? Bagaimana perasaan kamu begitu membawakan lagu yang fenomenal itu, Putri? Rasanya Alhamdulillah seneng banget dan juga bangga karena U2 is one of legend di dunia music dunia. Dan itu Putri kayak rasanya luar biasa karena mereka mengizinkan Putri untuk membawakan lagu itu, lagu mereka. Dengan versi Putri. Ya, tadi ada sedikit kutipan dari statement dari Simon Cowell bahwa memang seperti kita ketahui U2 itu susah untuk memberikan izin. Apa yang membuat akhirnya U2 itu setuju Putri bawain lagunya, Put? Karena mereka lihat audisinya Putri. So, abis itu mereka bilang kayak, oke we clear it katanya kemarin. Ceritanya Simon begitu. Oke, terus itu kan aransemennya beda banget, Put. Terinspirasi dari mana, Put? Inspirasinya banyak, tapi Putri karena suka banget sama Whitney Houston, jadi inspirasinya dari Whitney Houston. Jadi Putri pengen bikin lagu U2, tapi versinya versi Putri. Put, artinya ini kamu put all your efforts to this event. Selama ini latihan, this is not effort for me. Justru ini malah menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa. And then, I really totally enjoy it. Jadi kamu enjoy sekali ya, terlihat sih Putri sepertinya kayak senang dan semangat sekali untuk melakukan hal ini. Yes, Alhamdulillah. Putri, latihannya bagaimana Put tiba-tiba mendapatkan standing ovation lagi? Kemarin itu luar biasa loh penampilannya. Alhamdulillah, itu latihannya kita bareng-bareng di sini, di LA, bareng-bareng sama tim music. Jadi kalau di AGT itu kita setiap hari selalu ada music rehearsal, selalu ada music coaching. Jadi mereka make sure banget kalau kita bakal menampilkan yang terbaik nanti waktu live show. Oke, kan ada music coachingnya. Putri dapat di coach sama siapa? Di coach sama tim dari sini. Oh, jadi itu bukan juri-juri yang kemarin ada empat orang itu, Put? Oh, bukan. Mereka bukan coach. Mereka cuma juri. Karena kan AGT itu banyak banget challenge-nya dan bukan cuma penyanyi aja. Jadi coachnya kalau Putri dapatnya, karena Putri penyanyi dapatnya guru vokal dan juga ada yang arahin musiknya juga. Nah, untuk pemilihan lagu nextnya Putri itu memilih sendiri atau nantinya akan dipilihkan lagi? Dipilihkan, biasanya. Biasanya dipilihkan, Put. Kita masih diskusi untuk lagu berikutnya. Pokoknya tungguin aja. Pastinya. Nah, biasanya yang memilih lagu itu langsung dari juri atau dari tim AGT, Put? Atau koordinasi atau ngobrol dulu sama Putri, Put. Kita coba bawain lagu ini atau gimana? Ya, biasanya kita ngobrol-ngobrol. Dan sebelum kemarin Putri banget semifinal, itu Putri dikirimin lagu banyak banget. Jadi kita tiap hari itu, Putri, latihannya bisa ngafalin sampai banyak banget lagu. Kalau Putri hitung-hitung ada lebih dari 10 atau 12 atau 15 gitu. Pokoknya banyak banget kayak jackpot lagunya dikirimnya. Banyak banget. Kayak jackpot ya, Put. Itu 10-15 lagu itu dikirim waktu Putri masih di Indonesia artinya kan ya? Ya, dan itu juga dikasih keputusannya waktu Putri udah sampai sini. Oke, jadi semuanya itu dilakukan sebelumnya dulu. Nah, sekarang ini kan tanggal 28 ya nanti. Kamu tampil lagi? 26, 26, 26. 26 tampil lagi. 27 waktu Indonesia pagi. Udah ada berapa lagu yang jadi PR Putri untuk bertarung lagi nantinya? Apa ya? Banyak. Karena kita masih diskusi terus dari kemarin. Oke Putri, ini kan ujungnya Indonesia berharap dan berdoa Putri nantinya akan menang. Dan kembali mengharungkan nama bangsa. Sekarang aja ini kita udah bangga banget, Put. Kira-kira menuju ke sana, berapa panggung yang harus? Mau berterima kasih juga sama masyarakat Indonesia. Silahkan sayang. Dan juga masyarakat Indonesia dan juga warga Indonesia yang ada di Amerika dan juga teman-teman Amerika. Dan juga masyarakat dunia yang selalu dukung Putri karena tanpa dukungan dari semuanya Putri gak akan sampai ketik ini. Ya ampun. And you will enjoy every effort that yang kamu akan lakukan ya? Yes, this is no effort. This is what I'm looking for. Oke. Putri, ini kan masih menuju ke final. Ada berapa panggung lagi yang nantinya akan sampai di ujung ya Put? Ini pokoknya tinggal satu kali show lagi. Tinggal satu kali show? Ya, satu kali lagi untuk pengumuman juara atau enggaknya. Oke, Putri. Jadi, itu sistemnya masih vote. Masih vote, jadi Putri berharap dukungan dari warga Indonesia yang di Amerika, dukungan dari masyarakat Amerika untuk vote. Dan juga kalau masyarakat Indonesia, Putri mohon doanya. Dan juga support-nya. Oke, saya pasti support dan Indonesia pasti support. Tapi caranya bisa dikasih tahu enggak Put? Supaya sekaligus nih kita waro-waro dari sekarang Putri untuk di-vote gitu. Kalau vote, unfortunately cuma bisa untuk Amerika aja. Jadi, untuk warga Indonesia yang di Amerika, untuk masyarakat Amerika. Pokoknya, bisanya cuma di Amerika. Tapi kalau untuk teman-teman di Indonesia, bisa dukung Putri dengan selalu mendoakan Putri. Dan buat video Putri jadi trending. Oke. Karena the power of netizen Indonesia kalau bikin video Putri kemarin trending juga. Dan Putri minta di-trendingin lagi dong. Tenang Putri. Netizen Indonesia dan orang Indonesia pasti berusaha untuk bikin viral lagi. Untuk dibikin go internasional lagi video-video Putri. Pokoknya terima kasih untuk Indonesia dan dunia. Luar biasa banget. Putri doa dan harapan kami, terutama warga negara Indonesia, itu untuk Putri. Kira-kira selain dukungan apa lagi yang Putri akan sampaikan ke orang-orang yang saat ini nonton Putri. Putri, enggak bisa ngomong apa-apa lagi selain terima kasih banyak. Terima kasih sudah mendukung Putri sejauh ini. Dan Putri harap nanti setelah AGT juga semuanya terus mendukung Putri. Agar Putri selalu semangat dalam berkarya. I love you all guys. Thank you so much. Satu lagi Putri. Ini kan aku tahu Putri punya cita-cita. Mau mendapatkan scholarship. Ujungnya, kalau seandainya kita beranai-anai Putri menang. Nanti goalsnya apa Putri setelah itu? Apa tetap sekolah lagi atau bagaimana? Sekolah itu pasti, tapi goals Putri adalah world tour. Oke. Tour dunia. Kita akan doakan Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Putri, insya Allah semua goals yang Putri sudah terapkan dalam hidup Putri akan tercapai. Dan doa dan harapan juga tentunya buat Putri. Sehat selalu Putri. Amin. Terima kasih banyak. Sehat juga untuk Mbak Juju dan buat semua pemirsa. Terima kasih banyak. Selamat ya. Selamat ya sekali lagi Putri. Thank you. Baik, selamat istirahat Putri. Dadah.